Jembatan penghubung antar desa dan kecamatan di desa Pematang Jering, kecamatan Jambi Luar Kota, Moro Jambi, Jebol. Kerusakan jembatan besi ini dikeluhkan oleh pengguna jalan. Kondisi jembatan besi di desa Pematang Jering, kecamatan Jambi Luar Kota, kebupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi ini sangat memprihatinkan. Jembatan yang menjadi akses utama penghubung lima desa dan dua kecamatan di Moro Jambi itu tampak rusak pada bagian lantai jembatan tampak ada lupa menganga. Selain itu, sebagian lantai jembatan lainnya juga terlihat lepas. Kondisi kerusakan jembatan yang dibangun pada tahun 2012 ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Menurut warga, lubang di tengah jembatan membahayakan pengguna jalan yang melintas terlebih pada malam hari karena tidak adanya fasilitas penerangan di lokasi ini. Keberadaan lubang di tengah jembatan ini juga nyaris memakan korban jiwa. Lantaran adanya pengguna jalan yang terperosok ke dalam lubang, kerusakan jembatan penghubung yang menjadi urat nadib perekonomian dan akses pendidikan masyarakat ini terkesan luput dari perhatian Dinas PUPR Moro Jambi. Kita bisa kecubles ke dalam sungai lah jelasnya. Apakah kalian yang udah ngaji pulang lagi, ngaji kan pakai motor sepeda. Berapanya cepat terbaik lah, yang sebaik lah yang lebih baik dari inilah. Jadi terbaik kan kadang terbaiknya cuma asal-asalan baiknya. Untuk jembatan yang ada di sungai putih, yang itu tuh jembatan sungai putih, jembatan sungai putih saat itu memang kondisinya memang sudah agak memprihatinkan. Kondisi yang jembatan itu yang dari plat, yang saat ini memang sudah sangat-sangat memprihatinkan. Koordinasi pun sudah kami sampaikan ke pihak kabupaten, dalam hal ini PUPR, Kabupaten Moro Jambi, untuk jembatan tersebut. Karena mereka pasti sangat mengetahui, karena jembatan itu adalah penghubung satu-satunya untuk desa Tantan, Kedotan, Keranggan, Lantur Majo. Itu tuh jembatan itulah, di jembatan yang ada di desa Pematang Jering tersebut. Selama ini, masyarakat dan pemerintah desa Pematang Jering telah berupaya melakukan perbaikan jembatan besi yang rusak dengan cara swadaya. Namun upaya perbaikan yang dilakukan tak bertahan lama, jembatan kembali rusak lantaran banyaknya kendaraan yang melintasinya. Novia Putri Sanjaya, Jik TV, melaporkan.